Assalamualaikum bunda Kali ini Olahan Nusantara Akan berbagai resep Puding semangkai yang Ekonomis, cara buatnya Mudah dan Pastinya modalnya murah meriah Mau tau cara Membuatnya, simak yuk Videonya sampai selesai Siapkan Nutrijil rasa melon Kemasan yang cukup 4 sendok makan Gula pasir Pewarna hijau apel Air Sebanyak 400 ml Atau 0,4 liter Langkah selanjutnya Siapkan panci Ambil nutrijil melon Pisahkan dengan Fruit acid Gunting nutrijil Selanjutnya Tuangkan ke dalam panci Tambahkan 4 sendok makan gula pasir Aduk Aduk seperti ini Hingga gula dan nutrijil Tercampur rata Selanjutnya Tuangkan air Sebanyak 400 ml Aduk Hingga bahan tercampur rata Dan Diusahakan Di dasar panci Tidak ada Gumpalan Selanjutnya Selanjutnya Tambahkan Beberapa Tetes Pewarna hijau Supaya Warnanya mirip Dengan kulit Semangka Selanjutnya Masak puding Yang akan menjadi Kulit semangka Atau Yang rasa melon Menggunakan api sedang Cenderung kecil Sambil Sambil diaduk-aduk Seperti ini Hingga mendidih Dan pudingnya Tidak mudah berair Dan tidak mudah basi Kalau sudah benar-benar Mendidih Seperti ini Matikan kompor Aduk sesekali Supaya uap panas Dan tunggu Hingga 3 menit Kalau sudah 3 menit Tuangkan Fruit Acid Yang fungsinya Menambah Kesegaran Pada buah Aduk Hingga tercampur Rata Selanjutnya Siapkan cup Ukuran 90 ml Tuangkan Hingga 1 per 3 Bagian Cup Puding Puding warna hijau ini Sebagai kulit semangka Kalau sudah tertuang semua Kita tunggu Hingga set Selanjutnya Saya akan membuat Bagian yang kedua Yang warna putih Siapkan Nutrige plant Temasan kecil Susu kental manis Cap enak Yang nantinya Hanya menggunakan 2 sendok makan saja 4 sendok makan Gula pasir Air Sebanyak 400 ml Atau 0,4 liter Langkah selanjutnya Siapkan Panci Tuangkan Nutrige plant 4 sendok makan Gula pasir Aduk Supaya Bahan tercampur Rata Diaduk Seperti ini Ya Bunda Selanjutnya Tuangkan Air Sebanyak 400 ml Atau 0,4 liter Aduk Hingga Tidak ada Bahan Yang mengedap Di dasar panci Selanjutnya Tuangkan 2 sendok makan Susu kental manis Aduk Aduk Hingga tercampur Rata Lanjut Kita akan Memasaknya Masak Menggunakan Api sedang Cenderung Kecil Aduk Aduk Hingga Mendidih Supaya Puding Tidak mudah Basi Dan Tidak mudah Berair Kalau sudah Mendidih Matikan Kompor Aduk Sesekali Supaya Uap Panas Silang Selanjutnya Saya akan Menuangkan Kedalam Kap Kap Puding Yang sudah Berisi Kulit Semangka Tuangkan Sebanyak 1 per 3 Bagian Hingga Total Bahan Yang ada Di kap Sudah 2 per 3 Bagian Tuangkan Secara Rata Dan Menyeluruh Selanjutnya Kita Tunggu Hingga Set Ya Bunda Dan Yang terakhir Saya akan Membuat Buah Semangkanya Siapkan Satu Bungkus Notijel Rasa Stoberi Yang kemasan Kecil 4 sendok Makan Gula Pasir Biji Selasi Sebanyak 1 sendok Makan Yang sudah Direndam Dengan Air Panas Warna Merah Tua Air Sebanyak 400 ml Atau 0,4 liter Selanjutnya Ambil Nutrijel Rasa Stoberi Sisihkan Fruit Acid Tuangkan Nutrijel Stoberi Kedalam Panci Tambahkan 4 sendok Makan Gula Pasir Aduk Seperti Ini Hingga Rata Selanjutnya Tuangkan Air Aduk Hingga Di Dasar Panci Tidak Ada Gumpalan Atau Kerindilan Kerindilan Masak Benar-benar Mendidih Dan Letup Letup Supaya Puding Tidak Mudah Basi Dan Tidak Mudah Berair Nah Kalau Sudah Mendidih Matikan Kompor Aduk Sesekali Supaya Uap Panas Silang Selanjutnya Tuangkan Fruit Acid Supaya Menambah Kesegaran Pada Buah Dan Yang Terakhir Tuangkan Beji Selasih Yang Sudah Direndam Dengan Air Panas Aduk Supaya Beji Selasih Mengikat Kedalam Puding Stoberi Selanjutnya Tuangkan Adonan Puding Merah Di Atas Puding Wayang Warna Putih Yang Sebelumnya Sudah Set Tuangkan Hingga Memenuhi Tiga Pertiga Bagian Atau Satu Kap Penuh Warna Merah Yang Betul Cantik Ya Bunda Ratakan Hingga Adonan Habis Dan Kita Akan Menunggu Puding Set Secara Keseluruhan Tara Puding Semangka Sudah Siap Untuk Disajikan Perpaduan Warna Hijau Putih Merah Yang Sangat Cantik Dengan Modal 11.000 Rupiah Bisa Menjadi 15 Kap Selamat Mencoba Dan Semoga Bermanfaat Terima Kasih Wassalamualaikum